Intro Resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap dipolatif, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mengeluarkan surat pencekalan untuk artis Nikita Mirzani. Namun, Niki tidak juga dimasukkan ke sel tahanan. Memang berhembus kabar bahwa Niki tidak ditahan karena punya anak yang masih bayi dan butuh kasih sayang Niki. Anehnya meski terancam dijemput paksa, Niki tetap saja santai berkeliaran di luar sana. Beberapa waktu lalu ia pergi ke Paris dan kemarin Niki terlihat jalan-jalan dengan komunitas motor gede. Ada apakah gerangan? Terima kasih kerana menonton! Nah, tuh gue lagi di serpong, naik motor aja ke dia. Nih, ada temannya bu proy. Niki Tamirzani memang terkenal dengan sensasi dan kontroversi. Saat sebuah masalah mendekat, Niki selalu bersikap santai. Namun, ada yang berbeda dengan Niki pasca dipolatif berhasil melaporkan Niki dengan kasus penganiayaan dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Niki yang awalnya tegar, kini terlihat sedikit ketakutan, apalagi terancam dijemput paksa. Mungkinkah Niki mampu lolos dari kasus penganiayaan ini? Mungkinkah Niki